Intro Duh, ini kenapa tiba-tiba diserbu bocil-bocil sih Eh, eh, bentar, 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 bentar. Kenapa selalu kalau lihat ada orang minta duit? Emang ini hari apaan minta duit? Minta duit, dong. Apa? Minta duit, dong. Oh, idulat, ha, 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 ya. Tapi bukan malakin orang lewat juga, dong. Berarti kalau idulat ada yang lagi korban nggak di sini? Ya, ada. Di daerah mana kok nggak kelihatan? Ya, ajakin dong. Mau lihat dong? Boleh nggak? Ya, 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 ya. Kali ini mau bantau apa lagi ya? Kalau idulam 10 kali nggak sakit-sakit, nanti sakitnya 5 tahun kemudian, terserah dia. Bukan, Nur. Wuhu, guduh. Mbak. Menghapus pensil ya? Mbak, ini setip dijual loh, mbak. Setip ini. Eh, bukan. Kali ini John Martin akan menemani kalian dengan kulit-kulit. Mau kulit kapan? Hantengin terus. Loh, susah juga nih ditusuk-tusuk. Loh, ini bocah-bocah gimana sih? Tadi bukannya kita mau ke tempat kurban, kok malah janteng? Betul. Hah, bakso gimana kan tadi mau lihat kurban? Ini, lagian ini udah pegang satu-satu, masih kurang. Ambil. 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 Yang paling salah kayaknya ya, kalau suruh anak-anak, ngasih tahu arah, udah-udah, kapok, kapok, kapok. Mau daripada pusing, mendingan saya nyapa pemirsa dulu. Apa kabar pemirsa? Hah, sekarang udah pakaian rapi kayak gini, ya necis. Hah, kira-kira mau kemana? Saya juga nggak tahu, kira-kira mau kemana. Mendingan kita nanya ke siapa lagi ya, nanya ke anak-anak ini ya. Kita mau ngulik apaan ya? Ikut aja yuk. Mame. Wah, mame. Ya, ada sapi. Kayak sih. Ya, apa sih. Oh, enggak ini? Waduh. Ini sebenarnya pasti mayak. Ya, apa-apa. Mau bisa ketemu di sini, ini kita lagi ngeliat ini. Ini apa korban? Sayang, apa kabar? Hai. Halo. Biasanya kita ngeliat di TV ya. Mayang, mayang makin seger bapaknya juga makin seger. Kayaknya harus kita korek-korek nih, ya kan. Ini ada apa. Teman-teman kayaknya ini asik ya, kalau kita ajak ngobrol di tempat yang lebih asik. Boleh nggak, De? Boleh, kira-kira. Boleh mayang ya. Let's go. Yuk. Yuk. Oke, yang ada sekarang kita akan menemani. Melamatan siap. Ya, habis dipalakin sama bocah-bocah, ngirain sudah bebas. Ternyata sekarang dipalakin sama Deddy dan Mayang. Disuapin mulu ya? Hah, disuapin? Masih, masih disuapin. Masih hari-hari disuapin, De? Disuapin, masih hari-hari. Kalau di lokasi syuting kayak begini, itu disuapin. He? Kalau nggak disuapin nggak bisa makan, Mayang? Bisa juga sih. Maksudnya nikmat disuapin. Paling bukan roti itu gitu. Aksesoris berarti ya. Pantes ini udah mangkok ke tujuh kayaknya. Tapi kalau misalnya lagi di lokasi syutingnya, itu lagi banyak orang. Kan kalau disuapin itu kesannya kayak sojartis gitu loh, Mayang. Keberatan nggak sih kalau dibilang kayak gitu? Kalau ada orang yang komentar kayak gitu. Emang aku artis. Aku kan bukan artis. Aku orang biasa aja. Oh iya. Orang biasa. Ya memang yang sok artis itu biasanya orang biasa. Iya. Tapi yang do. Kalau ngomong-ngomong soal furban. Mayang atau Deddy suka nggak sih makan daging juga? Suka. Apalagi Deddy. Deddy kalau di Padang itu makannya rendang. Rendang sama sop kambing. Suka. Tapi memang sebetulnya makan daging itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Betul. Gak semuanya itu juga salah. Jadi daging itu bisa bikin rambut. Iya. Gigi jadi sehat. Menyembuhkan luka. Kayak Deddy bekas operasi ini. Kemarin dokter bilang harus makan daging gitu. Bila menyembuhkan. Digit protein juga. Iya. Untuk mempertukan otot. Mineranya juga banyak. Betul. Jadi sebetulnya kalau makannya terkontrol. Iya. Tapi kita bisa terima. Betul. Kalau over ini yang bahaya ini. Nah. Ini dia. Ini harusnya di dokter lho. Mayang lho. Harusnya di dokter lho. Benar Pak Mirsa ya. Kalau misalnya terlalu over makan daging. Itu bisa kena kolestron. Darah tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya jadi serangan gantung. Dan lain sebagainya. Betul. Makanya kalau misalnya suka mengkonsumsi daging. Ada baiknya diimbangi dengan serat. Serat. Ada buah. Ada sayur. Betul. Plus olahraga om Jok. Olahraga benar. Jadi olahraga juga ya. Olahraga. Masih aman ya. Ya aman. Sekarang berapa sih sekarang yang? Aku sekarang 20 tahun. 20 tahun. Oke. 20 tahun. Sekarang mungkin. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya. Lagi pengen berubah-rubahnya muka. Iya benar. Lagi seneng operasinya. Seumur 20 tahun Mayang. Kira-kira apa aja yang udah dicapai? Yang ud или book. 願teri cukup. Mungkin Kalau misalnya netizen atau mie 我們 acá tahu. Mungkin kan beritanya'M Cekeng Nagative. Ya. Ini lah sensasi inilah. Abc. hydit humidity. Mungkin ya tahu pencapaiannya apa. Kira-kira yang sudah dicapai mayang di午 dua tualitauan apa aja? Selama umur aku, Di dua tualitauan ini yang pertama. Alhamdulillah yah. Alhamdulillah. Sudah masuk ke Lujut D zoomkalah. Ya, betul. Terus yang kedua, 7 bulan yang lalu aku sudah mengeluarkan single Oh, nyanyi! Bersama Niki Tirta Judulnya di hati dan lagunya juga untuk khusus buat... Kayaknya boleh kita coba nanti ya Oh boleh ya Supaya nggak dikira halu lagi gitu Kalau misalnya mengeluarkan single ya harus kita coba gimana singlenya Tapi oke, itu nomor dua mengeluarkan single sama Niki Tirta Kemudian Yang ketiga, mini album Oh, foto Foto Ini album lagu Oke Ini album lagu Mayang ini tingkap, band cewek semua Mayang voice band Mayang voice band Emang kamu kok soalnya namanya Mayang? Enggak Temen-temen kamu semua tadi Iya Mayang voice band Wah, baik kalau gitu Sekarang saya pengen minta bukti kalau memang Mayang sudah pernah mengeluarkan single sama Niki Tirta Sudah punya apa tadi Mini album Band ya kan Mini album dan sebagainya Kita akan uji coba mendengar suara langsung dari Mayang Wow Apakah 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 seenak bakso yang ada di tangan dadinya Ya 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 Biar ku tukis malam Bawa kamu bintang-bintang Temanimu yang tertukar Hingga kebahayaan Hingga kebahayaan Wuuuh Wih keren loh sebenernya loh Siapa sih yang bilang suaranya gak bagus Bagus kok suaranya Kenapa gak dari dulu aja jadi pelukis Ya Allah Tapi terima kasih banyak loh Mayang Terima kasih banyak Mau digeret-geret dari tempat kurban Sampai ke tukang bakso Ya walaupun gue dipalakin juga bakso Tapi cakep suaranya Makasih banyak Pamirsa kita udah ngobrol-ngobrol sama Deddy Dan juga kebetulan ketemu sama Mayang juga Akhirnya kita sudah kulik-kulik Sekutar gosip-gosipnya Artikel-artikelnya Dan buat teman-teman atau semua pemirsa Yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha Dan juga sedang berkurban di hari raya ini Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha Dan yang juga berkurban di hari raya ini Mungkin sebagai informasi nih Kalau misalnya sedang berkurban Biasanya nih berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian nih Ded sama Mayang Di tahun 2023 ini katanya Di perkirakan ada lebih dari 1 juta hewan kurban Ya itu sudah kambing, domba, sapi Dan ternyata untuk membawa potongan-potongan hewan kurban itu Masyarakat masih mayoritas menggunakan plastik Katanya begitu Jadi bayangkan kalau misalnya ada 1 juta lebih Dari hewan kurban yang dipotong-potong Sampah plastik yang dihasilkan seberapa banyak Ya kan itu akan jadi limbah Dan akan jadi susah terurai-nya Nah makanya sebagai contoh dan alternatif Mungkin yang lebih ramah lingkungan Pemirsa bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Seperti yang digunakan oleh lingkungan ini nih Nah dia menggunakan besek nih Pemirsa Bukan plastik Ramah lingkungannya Betul Jadi akhirnya terurai-nya juga lebih cepat Dan kita tidak menambah sampah plastik Ya Semoga ini bisa dipertimbangkan Dan pokoknya tidak mengurangi kemeriahan Dari hari raya kurban kita tahun ini Terima kasih sekali Deddy dan juga Mayang Thank you Ya semoga kita bertemu lagi Di lain kesempatan Dan juga Pemirsa Nah Deddy sama Mayang sudah saya kulik-kulik Selanjutnya Saya mau kulik siapa lagi? Haha Tunggu aja kehadiran saya ya Dadah Thank you